Intro Dulu, waktu aku kecil Aku pingin jadi DJ gak apa-apa Sampai-sampai Sampai-sampai itu semua yang ada di rumah itu bisa aku pake buat ngedeer Dulu, waktu aku kecil aku pingin jadi DJ Gara-gara ngeliat papaku itu keren gitu lho pas jadi DJ Dulu pas aku kecil gitu ngeliat ada di rumah gitu ada turntable kecil gitu Aku sering mainin sendiri gitu seolah-olah Wah aku jadi DJ sendiri gitu Dulu papaku itu jadi DJ itu kayak Aku mikir, kenapa kok papaku mau jadi DJ gitu Basisnya emang saya suka musik dari kecil Jadi dari TK, dari SD itu Kakak-kakak saya sudah biasa muterin lagu-lagu favoritnya mereka Dulu itu saya sering dengerin Kujur Kering Kering Kuin Kulis Ada lain-lain Masih banyak lagi lainnya Jadi dari kecil saya sudah biasa mendengarkan lagu-lagu dewasa Dan saya suka Dan itu berlanjut hingga sekarang Semua hampir semuanya sih berkesan Karena dari situ kan saya kan bisa menimba pengalaman juga Tapi untuk lokal Surabaya sini ini hampir semua outlet atau venue sudah pernah saya mainin Luar kota Jogotengah, Yogyakarta, Semarang, Bali Paling jauh ya di Baltimore Di US Itu berkesan banget Karena memang main di luar Indonesia memang beda Pertama kali Om Rizky sama Papi ketemu di mana? Ya mulai dari SMA kita Pertama saya memang seneng musik Terus SMP kebetulan sudah sering melihat di TV Terus di film Mainnya juga ke waktu itu Jaman saya SMP ada roller disco Disitu ada DJ Nah dari situ saya termotivasi untuk bisa jadi DJ Karena sesuatu yang seni yang apa ya Yang buat saya itu pas lah Karena saya suka musik Nah kalau saya dulu kebetulan di radio S103 Radio yang dimana disitu ada program cukup unik Programnya ada program DJ Nah disitu kami seluruh announcer seluruh penyiar itu Wajib untuk bisa nge-DJ Jadi memang kami diajarkan DJ Nah itu kan kata Om Rizky Kalau Om Yuli kenapa mau jadi DJ? Jadi sebenernya saya gak punya impian jadi DJ itu gak punya impian Jadi dulu saya besarnya di dance Setelah di dance saya merambah ke event organizer Saya punya event organizer sendiri Setelah event punya event organizer sendiri Baru disitu saya mencoba beli alat DJ Cuma buat meramekan event saya sendiri Sebenernya kalau dibilang susah sih susah emang DJ Cuma saya dulu yang mengajarin saya itu DJ-nya 4Play DJ-nya 4Play sendiri namanya Raymond DeMarco Dia yang ngajarin saya Tiga bulan sekolah DJ di dia Habis setelah itu Satu tahun saya belajar sendiri Dulu yang orang belajar DJ itu susah Sekarang orang belajar DJ Lihat Youtube sudah bisa Cuma gak terus orang bilang Dari Youtube kan sudah bisa terkenal gak juga Nah sekarang itu memainkan atau DJing atau spinning itu dengan digital DJ sekarang bawa flash disk Hah? Flash disk kerja bagus Karena kenapa? Materi lagunya semakin banyak Caranya everybody can be a DJ Kalau menurut Om Rizky gimana? Karena dulu awal kita masih pakai vinyl Dan kebetulan saya masih menjaga itu Saya menjaga pusaka skill itu Saya sampai sekarang masih main vinyl Dimana megang duk sama tak itu luar biasa Susahnya Jadi kita harus bener-bener terbiasa Dan harus eksersis terus Dimana DJ-DJ sekarang Belum tentu bisa main piringan hitam Karena memang DJ itu harus punya sim Harus berlisensi ya Karena piringan hitam itu sendiri Ini adalah ilmu yang fundamental Kembali ke istilah DJ itu sendiri Dis joki Jadi joki dari Dis 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 Piringan Not digitize Ya Not frekuensi It's about this Tapi kalau WM Plus Dis kan tinggal gampang Datang tinggal colok Sudah bisa main Cuman kalau bagi saya sendiri Kenapa saya harus pakai laptop? Karena sekarang Di era sekarang DJ tidak main satu genre Sekarang Jadi DJ bisa mainin semua genre Klub saat ini Itu tidak ada yang klub idealis Jadi klub saat ini mainnya Bisa R&B Bisa EDM Bisa Trance Nanti bisa diturunin mungkin lagu Tiktok sekarang Nah kalau kita Nah kalau kita Pakai laptop Kita gampang carinya Tinggal ketik Searching Selesai Enak TV Tau nggak pakai itu Ya nampak main cuman pakai Tersis Tunggu Kita enggak bisa idealis lagi But this Means this Oh, Wes How about we go back to the basics Halo Kenso Mau belajar? Yuk Nah macam-macam DJ itu Ada yang pegang kick-nya Nah ini kick ini Atau biasanya dibilang duk Atau snare-nya Atau bisa dibilang tak Duk Tak Duk Tak Nah nanti tinggal kita ikutin aja Misalnya lagu itu masuknya duk Kita masukin duknya Kita samain piece-nya Gitu Kalau DJ Biasanya yang dimainin High, mid, low Ini high, ini low Dia mati bass-nya Ini mid Mid-nya mati dia Ini high Atau triple Nah biasa pada saat running mix Ini aja sih yang ditata Jadi biar audionya bener-bener balan Orang yang dengerin itu juga bisa nyaman Misalnya saya pindah satu Saya pindah genre Ya Saya punya teknik itu seperti ini biasanya Baru pindah lagi Pindah genre Gitu Jadi Ada satu Aksen Yang orang itu Harus Bener-bener tahu bahwa DJ itu switching genre Gitu Jadi gak cuma asal cut terus pindah Tapi ada yang ngantar lah Satu aksi yang mengantar itu Selain backspin yang tadi Rizky bilang Kita biasanya juga mainin efek untuk scratch-nya juga Jadi kita bisa mainin selain scratch Kita matiin power-nya juga Jadi bisa dibilang dengan teknologi analog Memang lebih banyak Mainkan hardware-nya secara langsung Bedanya lebih ke fiturnya Dimana sekarang Banyak fitur-fitur baru yang mempermudah kerja Seorang DJ Dulu Zaman dulu Tahun 90-an Tertepel kan tidak ada layar digitalnya Untuk melihat BPM Untuk melihat grafiknya Dari lagu Untuk pitch control juga maksimal Game juga belum ada Dulu game ya Iya betul juga Efek-efeknya juga Terbatas Apa bedanya DJ analog sama digital? Sekarang memang DJ lebih Dipermudah dengan Tools yang ada ya Di pasaran sekarang Dengan sistem digital Beda dengan analog Dulu tahun 90-an Dimana kita memang Harus bener-bener Bisa mixing Basisnya untuk jadi DJ Karena memang tidak ada digitalnya Jadi kita memang Harus pakai skill Untuk mixing Dan Dulu itu seorang DJ Memang harus Kebanyakan harus bisa nge-MC juga Terima kasih Terima kasih Mr. Donnie DJ Vali Did you see your name? See you all in general And see everyone in your house Come on Kalau sekarang kan beda DJ sendiri MC sendiri Jadi DJ bener-bener Ya udah fokus Nge-musik Menurut saya memang Tahun 90-an Lebih berkesan Karena kita Menggunakan seluruh skill Kita sebagai DJ Dimana kita belum ada Tombol sinkronas Atau sync Saat ini Jadi Nggak ada laptop juga Jadi pure talent Jadi kalau kamu skillnya Nggak bagus Ya sudah Kamu bakalan tersisikan Kalau sebulan puluh Yang paling signifikan adalah Dulu DJ Bebannya berat sekali Karena kita harus Bawa tas vinil Betul Apalagi Lagu-lagunya Nggak disediakan Online club Kita harus Bawa Vinil sendiri Yang Private collection Koleksi privat Kita sendiri Kita harus Bawa Dan Satu tas itu Isinya 50 vinil Sekitar 10 kilo Jadi ya lumayan Betul Kalau main long set Apalagi Kita harus Bawa dua P Dua tas Kiri 10 Kanan 10 Jadi apapun itu Mau analog Atau vinil Atau digital Semuanya memiliki Kekurangan Dan kelebihan Betul Apapun teknik Dan equipment Yang digunakan Online DJ Itu sendiri Sebenarnya tidak masalah Karena tujuan dari Mereka sebenarnya sama Adalah menghibur Tamu Yang penting Crowdnya Dapat Mereka happy Yang penting pecah Betul Itu sih Menurut aku Sudah jelaskan Nggak peduli DJ analog Ataupun digital Yang penting Sama-sama Menghibur Menghibur Oke Nanti boleh Pinjam Per-dipel Yang nggak buat Nanti Oh boleh banget Boleh banget Boleh banget Boleh banget Boleh Boleh Adi End play Boleh apa All right All right Bro Uh Shoot Wow Tumpang, man. Eh, 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 eh. Tumpang, tumpang. Tumpang, tumpang, tumpang. Eeeh Eh ini gimana ya? Mari makan Yo Woi 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 Terus 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 Woi Wah Wah Agar Nah Malang Joko, nge-geleng ini. Ini apa ini ya? Masih sedikit ngelawa, masih sedikit ngelawa. Ada yang baik? Kameranya berhubung? Kameranya berhubung? Tidak, maaf, maaf. Di hutan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.